Atas perjalanan bersama yang kalian teruskan, Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini. Sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda. Semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam persona fundamentalisme dan kekerasan. Semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai. Terima kasih atas senyum ramah Anda yang selalu terpancar di wajah Anda dan merupakan tanda kecantikan dan keterbukaan batin Anda. Semoga Allah melestarikan anugerah ini dan dengan pertolongan dan berkatnya, maju terus bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juam. Terima kasih. Penyerahan cindramata replika Masjid Istiqlal dan koin persaudaraan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. The Deputy Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, presents a replica of Istiqlal Masjid and koin our friendship to His Soledness Pope Francis as a science of respect. Terima kasih. 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 Terima kasih.